Akui pernah usir Aurel Hermansia dari rumah usai bertengkar, sikap Asyanti dipuji, mas Anang gak salah pilih. Asyanti mengaku pernah mengusir Aurel Hermansia dari rumah saat anak Anang itu masih remaja. Pengakuan tersebut disampaikannya dalam podcast bersama Densu. Menurut pengakuannya, momen dimana dirinya mengusir Aurel Hermansia adalah satu tahun sebelum anak samunya itu bertemu dengan Atta Halilintar. Istri Anang itu menyebut kejadian tersebut terjadi saat mereka sedang berlibur di Bali. Momen Asyanti dan Aurel terlibat perontengkaran yang hebat. Aurel pernah gue usir. Dia gak cerita? Aduh pernah gue usir. Itu satu tahun sebelum ketemu Atta. Kenapa gue usir dia? Dia pulang, kita di Bali liburan. Biasanya kan Aurel dulu bergaul kan, anaknya gaul. Terus dipulangin yang sengah satu malam di Bali. Setengah satu malam, gue tiba, bun aku mau pergi lagi ya mau dijemput. Apa-apaan lu? Mau pergi lagi tengah malam? Gue bilang, gak ada kamu pergi lagi. Biasanya dia kayak, yaudah oke, bete doang. Ini nangis-nangis ngejar tereak. Kok ini anak kayak... Kayak kesurupan gitu ya? Kayak kesurupan. Berantem sama gue pokoknya. Lu keluar kaki dari sini, lu gak usah balik lagi ke rumah kita. Oh, disiplin namanya itu kan? Gak ada. Ini udah setengah satu malam Aurel. Dia bilang, temen-temenku boleh gini? Ya, hidup aja sama temen-temen kamu. Terus, tapi gue langsung aja, tutup semua pintu. Maksudnya, tetap takut juga. Tiba-tiba dia hilaf, keluar. Kan, ke sana, keluar ngerokok. Dia gak mau menyelesaikan itu. Pagi-paginya udah bangun. Aurel nyamperin gue nangis, nyum-nyum ke kaki gue. Sikap Asianti yang tegas terhadap anak sambungnya itu sontak mendapat pujian. Walau berstatus ibu sambung, kasih sayang Asianti tak berbeda seperti ibu kandung. Bagaimana menurut kalian, Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!